Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala akan membayar sepuluh kali lipat As-sadaqah tu Tajlibur rizki Sedekah bisa menatangkan rizki Dalam satu hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Direwayatkan oleh Rasulullah berfirman Ya bena adama Anfik Unfik alaik Wahai anak Adam Bersedekahlah kalian Aku akan bersedekah kepada kalian Luar biasa ini Berilah maka Allah akan memberi Kasihlah maka Allah akan mengasih Bersedekahlah maka Allah akan membalas Kira-kira begitu Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 245 Misalkan ada kalimat yang Subhanallah harusnya menggoda manusia Bahwa kalau dia punya rizki kurang Jalannya adalah bersedekah Dan jangan nunggu habis Baru kemudian sedekah Kalau bisa Lagi ada kita sedekah Biar kemudian tidak habis-habis Ada kalimat di surah Al-Baqarah Di surah kedua Di ayat ke-245 Barang siapa Yang meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Maka Allah akan melipat gandakan Baginya Dengan pengembalian yang teramat banyak Dan Allah itu maha melapangkan Lagi mau menyempitkan Wa ilaihi turja'un Subhanallah Siapa yang meminjamkan Kata Allah pinjaman yang baik Maka Allah akan mengembalikan dengan lebih banyak lagi Tidakkah kita tergoda Dengan ayat ini Subhanallah Subhanallah Assalamualaikum 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 Berapa pulang nih? Rencananya mau itikaf disini Waduh Cakep dah Tapi ngomong-ngomong Udah pamit sama emak Alhamdulillah udah Udah dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Mas ikut masalah juga Sekalian aja Barang si Jamil Biar jemaah Pahalanya gedean Assalamualaikum Saya sudah sholat Ustaz Saya kesini mau minta tolong Istri saya sakit keras Masya Allah Saya perlu uang Untuk beli obat Ustaz Sudah semuanya Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Terima kasih Ustaz Semoga dilipatkan Rezekinya Terima kasih Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Eh Masih kerut Maaf ada yang lupa Ada pelanih nyangkut Alhamdulillah ya Allah Terima kasih Ustaz Kebanyakan terlecet Berkah mudah-berkah Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf Ustaz Itu pasti ikut kan Masih mudah Bukannya Terus Kan masih kuat bekerja Tapi kan dia mintanya Pakai demi Allah Nah Nah kali aja duitnya gak dikantong Aneh Itu menjakinya dia Cuma Musababnya Aneh Begitu Udah Mendingan nanti Uduk disana Barusan Jamai Yang ramai Allah Melihat Satu fragment Yang menggambarkan Ada seseorang Yang namanya Sikut Pak Sikut Memang namanya ini lucu ya Sikut seperti Tangan gitu ya Namanya Sikut Dia kemudian mendatangi Ustaz Hafiz itu Kemudian Meminta bantuan Kepada Ustaz Hafiz Ustaz Hafiz Kemudian membantu nih Pak Sikut Dengan uang 150 ribu Dari dia punya Rizki Kemudian Dia tambahin lagi 50 ribu Dari dia beli punya peci Berarti dia memberi Berapa tuh Dia memberi 200 ribu Dia memberi 200 ribu Apa yang kemudian terjadi Setelah pasikut itu Diberi oleh Ustaz Hafiz Apakah ayat ini berlaku Nanti Setelah Fragmen lanjutan ini Kita akan melajar Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menjanjikan bayaran Di antara yang disebut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dikali 10 kali lipat Jadi ketika Ustaz Hafiz ini Memberi 200 ribu Kelab Ustaz Hafiz ini Akan dibayar oleh Allah 2 juta rupiah Bagaimana kisahnya Coba kita lihat Kisah lanjut Ya Allah Berikanlah kepada hamba yang terbaik Menurut engkau Berikan hamba Kesabaran atas musibah Yang sedang menimpa hamba Ya Allah Tolong hamba Ya Allah Dan engkau lah Sebaik-baiknya penolong Assalamualaikum Waalaikumsalam Jari siapa Mau cari Ustaz Hafiz Ini pak ada titipan dari juragan saya Juragan yang mana Itu yang kemarin Anaknya ditolong sama Pak Ustaz Apaan isinya Kurang tahu Pak Ustaz Pak Ustaz lihat sendiri aja Ya udah deh Makasih ya Iya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh 2 juta mil Ya ampun Alhamdulillah Emang mil Allah kakak ada bohongnya Perasaan baru tadi sore Andai nolongin itu pas ikut Nasi 200 ribu Gantinya 2 juta mil Lihat tuh Subhanallah Jemaah yang dihormati Allah Yang tadi melihat Tayangan yang barusan Kita sama-sama saksikan Bahwa ternyata Allah menempati janjinya Inna allaha La yukliful mi'ad Allah itu Memanempati janji Ustaz Hafiz tadi Subhanallah Allah ganti 2 juta rupiah Ini kan Masya Allah Ini kalau kita lihat Matematika sedekanya ya Allah bilang kan Setiap kita bayar Satu dikali 10 Ustaz Hafiz memberi 200 ribu rupiah Padahal dia punyanya Cuma 200 Jadi kalau kita jabarin Matematikanya begini 200 ribu rupiah Dikurang 200 ribu rupiah Harusnya kan nol Tapi yang ini Dikali 10 sama Allah Dikali 10 Sehingga Ustaz Hafiz Dapat disini 2 juta Hmm Gitu Maka saldonya Bukan berkurang Tapi bertambah Bertambah berapa Ya jadi 2 juta Subhanallah Bahkan kita akan lihat sebentar lagi Dari uang ini nih Dari uang yang 2 juta ini Sang ustaz tersebut kemudian Membagi kepada seorang laki-laki yang bersama dia di mushala itu 1 juta Hmm Tadi Allah bilang Siapa yang menjamin kepada Allah Maka Allah akan ganti Fayudho'a'ifahu Lahum At'afan kafiroh Allah akan mengganti Buat dia Lebih banyak lagi Ternyata Sahabat si Ustaz Hafiz Yang dikasih oleh Ustaz itu 1 juta dari 2 juta uang dia Ternyata paginya itu Habis memberi uang juga Kepada Seorang security Kita lihat coba tayangannya Karena ini rejeki dari Allah Kita bagi 2 aja Ini Mte 1 juta Anggap aja uang denger Nih nih Pak Saya sama orang lemah pak Bisa nolak pak Sama-sama doi saya pak Pasti ya tuh pak Saya doakan lah Biar bapak jadi sukses Orang besar Orang kaya Saya terima uang ini Dan saya sedekahkan untukmu Subhanallah Nil Alhamdulillah Ente memang mulia Masya Allah Ente paningat ya 200 ribu aja bisa 2 juta Bagaimana sejuta Nil Ente bisa bayangin itu Ya Allah Ini aneh terima ya sedekahnya Aneh ke situ dulu ya Aneh matahari Masya Allah Ternyata Paginya kan dia ngasih orang tuh Dapet dari Siapa namanya Usar habis tadi tuh 1 juta Masya Allah Nah ayatnya kita pelajari nih Pada sesi kali ini Ayat tentang perlipatan 10 kali lipat Mana ayatnya Ayatnya itu diantaranya di surah Al-An'am Ayat 160 Al-An'am Ayat 160 Siapa yang kemudian Memberi kepada Allah Satu kebaikan Maka Allah akan menatakan baginya 10 kebaikan Ini Kalau buat saya sih Ini matematiknya menarik banget Kenapa ini tidak kita jadiin solusi Buat riski kita yang selama ini kurang Dulu kita bersedekah sedikit Kenapa kita bersedekah sedikit Karena kita tidak tahu Bahwa riski itu akan dilipat ganakan Ya Allah Kita punya Ya 110 ribu Alias ada 100 ribuan Dan ada 10 ribuan Lalu disodorkan Untuk bersedekah Yang mana yang Jemaah pilih Kebanyakan kita memilih Ini Yang 10 ribu Kalau dia bawa 115 ribu Ya 115 ribu Alias ada pecahan yang berikutnya Itu pecahan 5 ribu Yang mana yang dia pilih Yang 5 ribu Kalau dia bawa 116 ribu Mana yang dia pilih Ketika ada recehan 1000 Ini yang 1000 Dia pilih Jumatan kita rogok Masih 50 Rogok masih 20 Rogok masih 10 Rogok masih 5 ribu Kita cari Mana yang kita diperasan Bawa seribuan Tidak salah sih Tapi Itu menandakan kita Tidak ada ilmunya Lebih baik sedekah Memang daripada tidak sedekah Tapi kalau kita tidak belajar Bersedekah yang baik Sampai kapan Kita punya rezeki Betul-betul dilipat Danakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masa terhadap Yang memberikan kita Rezeki kita jadi pelit Ya kan Yang lebih parahnya nih Yang lebih parahnya Kalau yang kita bawa Ternyata cuma 100 ribu Alias yang kita punya Ini cuma 100-100 nya Belum ada kembalian Belum ada pecahan-recehan Apakah jadi sedekah Jangan-jangan kita Tidak jadi sedekah Karena belum kita pecahin Itu duitnya Subhanallah Begitu kikirnya Kita kepada Allah Yang sudah memberikan Kita bukan cuma uang Tapi juga banyak hal Kesehatan Mata Telinga Mulut Kaki Tangan Hati Pikiran Wih Ini pada Allah Kita begitu pelit Kenapa Karena kita tidak tahu Begitu kita sudah tahu Bagaimana sedekahnya Tetap 10 ribu Tetap 5 ribu Tetap 1 ribu Oh Ustaz bisa aja Iya emang Kebanyakan kita itu Tidak percaya Oh kita percaya Benar-benar dong Sedekahnya gede Karena kebanyakan manusia itu Sedekahnya sedikit Sedekahnya itu Tidak mampu mengantarkan dia Mengubah dia punya riski Mengubah nasibnya Kalau ada seorang karyawan Dia punya gaji 1 juta Kemudian dia menganggap cukup Dengan sedekah 2,5 persen Alias 25 ribu rupiah Maka akan terjadi Matematika sedekah Seperti ini Lihat Sedekah tidak akan Ada pengurangan Sedekah hanya ada Penambahan Jadi kalau kita lihat Saldonya Maka saldo sementaranya Dia memang 975 ribu Tapi yang 25 ribu Ingat Dikali 10 Dikali 10 Jadi berapa disini 250 ribu Pengeluaran dia 1,5 juta Sebut saja Kita lihat nih Cukup enggak Sedekah dia Mengantarkan dia Kepada kecukupan Rizki Kita lihat Ternyata setelah dibagi Kepada orang lain 25 ribu Alias 2,5 persen Ini dikeluarkan Pertambahan value Cuma 250 ribu Kalau kita belajar Dari matematika Perpuluhan Ingat sekali lagi Saya minta maaf Pada Ejamaah sekalian Kita belum bicara yang lain Bicara ini Lain hal Kalau Allah berkandang Mengganti 700 kei Ya selesai ini Kalau kita bicara Pake teori perpuluhan Maka jumlah Akhirnya Menjadi 1.225.000 Cukup enggak Untuk membuat Ke 1,5 juta Dia masih perlu Perjalanan Sejarah Perjalanan waktu Perjalanan mengumpulkan uang Sekitar 275.000 lagi Iya Kalau dia jagoan duha Jagoan tahajud Jagoan kobliya bakdia Ini selesai Dicukupkan oleh Allah Bagaimana Kalau kemudian Dia tidak jagoan Apa-apa Alias standar banget Hidupnya Apalagi Oh dikorting dosa Oh makin kacau Pada bagaimana Supaya cukup Tidakkah matematika ini Menarik buat kita Kita lihat matematika berikutnya 1 juta Sekali 10% Jangan 2,5% Kalau 10% Maka dia Di sini 100.000 Tidak ada Tidak ada pengambilan Tidak ada pengurangan Melainkan ada penambahan Lihat Di sini posisi 900 Tapi Allahu Akbar Akan mengganti 10 kali lipat Sehingga jumlahnya Di sini 1 juta Dari mana 1 juta 100 ribu Dikali 10 1 juta Sehingga Kalau cerita bercandanya Kalau cerita bercandanya Lihat nih Mau bikin dosa Masih ada saldonya Ngomongin orang Masih ada saldonya Kalau ini Ambil sama kita Nggak nutup dosa Wah subhanallah Ini akan jadi penjagaan Buat anak kita Penjagaan buat kesehatan kita Penjagaan buat bala kita Subhanallah Kalau kita kaliin target Kalau bahasa rumusnya itu Kali N Disini misalnya Duni 5 juta Kita enggak push Kali target 5 juta Kali 10% Berarti 500 ribu Berarti kita keluarnya harus 500 Udah banyak amat Kita lihat 1 juta 1 juta Dikurang 500 ribu Memang disininya 500 Tapi Allah akan balas 5 juta disininya Berapa kemudian saldo akhirnya Jadi 5,5 Makanya orang beriman itu Nggak takut sama masa depan Karena masa depan itu bilang So Allah Miliknya Allah Ya Allah kasih tahu caranya Begini kalau menutup Misalkan 5 juta ini Di bulan Yang memang Kita harus bayaran Anak sekolah Ujian Atau Bayar anak kuliah Itu akan ada aja jalannya Yang disebut sama Allah Dan Rasulnya Min haithu La Ya Tasib Bagaimana Kalau kemudian kita Mahabun dari awal Begitu kita punya kebutuhan Allah udah debat langsung Subhanallah Ini barangkali Masih pengetahuan yang Mendasar Saya bisa ulangi lagi Misalkan dari pertama Lihat As-sadaqotu tajlibur rizq Sedekah itu Mengundang datangnya rizq Yapna adama Wahai ibn adam Anfik Konfik alay Wahai ibn adam Ini hadis kutsi Bersedekah Nanti aku akan bersedekah Pada kalian Berilah Nanti aku akan memberi Pada kalian Kemudian Mandallalli yukridullaha qardan hasanan Mandallalli yukridullaha qardan hasanan Fayuda'ifahu lahu Ab'afan kathirah Wallahu yakbidu wa yapsud Wa ilayhi turja'un Kalau kita mau ngasih Allah penjaman yang baik Maka Allah akan melipat gandakan Dengan lipatan Pengembalian yang banyak sekali Dan Allah itu maha Melapakan dan maha menyempitkan Dan kepadanya semua urusan dikembalikan Mudah-mudahan Jamaah yang dirahmati Allah Bisa punya kesempatan mengikuti Inspiring seminar di Miracle Ila Likau Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh